Intro Salam sejahtera, salam satu milisya Terima kasih karena masih setia bersama saya dengan lihat channel Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Bintang film The Last Cannibal Wal Anita Jafar 71 Menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi IC Hospital Konsulor Tunku Mugris HTCM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Di sini jam 10.55 pagi akibat jangkitan kuman dalam badan Anaknya Farina Javoso mengesahkan berita pemergian bintang film era 1970-an itu kepada BH Online Farina berkata arwah ibunya dimasukkan ke pusat perubatan itu pada 23 November lalu selepas batu dalam hempedu pecah Belum sempat dikeluarkan, batu dalam hempedu pecah menyebabkan ia bernana dan kuman mula meribak ke seluruh badan Arwah dikejarkan ke HCTM dan ditempatkan di ICU Keadaannya semakin kritikal dan dokter terpaksa ditidurkan Beliau tidak sedarkan diri selepas genap 21 hari berada di hospital Arwah pergi meninggalkan kami pagi ini katanya kepada BH Online Sebagai anak, Farina berkata tidak ada apa yang lebih menyedihkan apabila melihat ibunya pergi tanpa sepatah kata Arwah memang tidak sedarkan diri selepas dimasukkan ke hospital sehinggalah menutup mata Sebagai anak, sudah tentu saya sedih karena kita hanya boleh melihat dan memegangnya Tetapi apa sahaja perbuatan kita tidak mendapat maklum balas daripadanya Arwah pergi dengan tenang di sisi anak-anak dan ahli keluarga lain Ujar Farina Sekian saja dari saya dengan lihat channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua